dari sistemnya bapak ya ini kan saya bayar 600-500-600 mula sedangkan di sini dalam satu bulan saya menghabiskan cuma 400 ini ini kan pemilihan token saya ya migrasi ke token dari analog ke digital jadi harusnya saya bayar harus lebih di atas kan karena yang itu dari eronya cuma ada temuannya pak ya iya jadi saya begini mekanisme setahu saya karena saya berbicara sama teman-teman di pandu gitu ya teman kuliah di barang ini dia bilang kau coba lihat bahwa mekanisme SOP nya untuk SOP untuk apa pemecekan veteran itu harus harus tidak pilih pertama polisi pendampingan polisi kedua dia harus membawa surat dan ketiga orang yang di dalam rumah itu harus ada orang rumahnya nah memang ini ada orang rumah cuma anak-anak istri istri saya belum setelah setelah itu kan datang pak tapi kan itu begini harusnya pembongkaran pembongkaran veteran itu harusnya disaksikan dia bukakan ini kan sudah dia buka dulu borde dia panggil tapi ini ada terletangannya tidak ada kalau ini ada terletangannya kalau ini ada terletangannya itu harusnya gini pak kakak saya ini orang ada di pelanggan ya pelanggan ya pelanggan yang ada itu tidak ya bentar ya bentar cuma ini pak sesuai SOP pak untuk apa namanya ada peraturan kami pak untuk peneriksaan ada bisa dinampingi dengan polisi jadi hak PLN bisa di untuk meternya kamu kan apa meter itu sampai dengan haknya PLN pak batang itu dari setelah instalasi sampai ke dalam ya oke haknya pelanggan nah sampai dengan meter itu sampai PLN pak batasnya makanya PLN berat untuk cek sampai dengan meter walaupun tidak didampingi tadi polisi karena peraturannya itu bisa didampingi jadi salah ini peraturan ini jadi salah ini ya SOP nya yang dia bikin ya nah bisa didampingi pak nah bukannya wajib bisa jadi bisa didampingi atau enggak iya karena kan emang haknya PLN sambil dengan meter iya nah pas kemarin hasil peneriksaan di cek dengan bukti yang jelas juga ada ada kabel ini pak iya nah ini kan tapi pas standar PLN gak ada yang kabel ini pak standar PLN wiringnya iya yang hitam saja nih sama instalasi bapak iya ini pas di cek ada kabel ini berarti kan ada instalasi apa ada indikasi pelanggan sudah buka oke sudah buka sudah merubah wiring iya nah ini di cek ada kabel ini iya nah kemarin juga sudah dihasil uji coba nya uji error nya iya sekitar 40% apanya dia pakai 6 meter ya iya nah ini ini jelas sekali pak ini pelanggaran sekali karena menyambung dari pasang iya yang ada itu untuk membuka itu udah sembarang pak iya gak bersembarang karena keras itu jadi kalau banyak kami temen juga pelanggan pak ada yang MCB nya diganti sendiri iya kalau MCB mungkin bisa tapi kalau ini ini kan sudah ini dia nyambung pak ada sembarang yang buka ini agak keras dia buka kalau ada yang mau buka ini nah kalau buka ini cuma kita ambil meter aja cuma ini pak tapi pak teman-teman petugas ini tim penatibannya iya dia memotret apa yang ditemukan di lapangan iya apa yang tidak sesuai dengan di lapangan iya dia masukkan berita acara dilakukan disini iya terus dia oh ini kami proses temuan teman-teman kami di lapangan ini berita acara merah ya iya betul ini kan disini ada polisi disana waktu pemeriksaan tidak ada polisi pak kenapa ada polisi disini iya tapi tidak ada polisi biasanya ada polisi teman-teman kami pak iya harusnya begitu kan polisi polisi ini pertama satu satu adalah pemanahan sendiri ya kedua dia juga sebagai netral ya untuk menjaga juga ada kenetralnya dalam arti pemeriksaannya itu ada netral jadi tidak tidak ini nah ini kan semua harusnya tidak begini pak seperti pertama pemeriksaan saya kan dulu pernah diperiksa juga damping polisi polisi itu saya mau tanya bapak ke lapangan dia memang sudah lengkap betul ada polisi ada yang dia pemeriksa itu tidak dia aman tidak ada terjadi apa-apa dan dia ketok-ketok dulu dari orang saya ada damping itu hari dia pemeriksa itu itu jelas artinya begini kalaupun SOP itu langsung bisa cepat berubah begitu kan enggak enggak artinya kalau harusnya kalau kalau saya SOP nya ya karena ada aturan sendiri yang dikularkan oleh pelayan sendiri bahwa SOP itu memang meteran ini tapi kan didampingi sebelum pengecekan itu memang harus ada yang dampingi supaya pada saat membuka itu meteran kan semua ada yang seperti ini lah yang terjadi bahwa tidak adanya apa terjadinya pembongkaran dulu dibongkar dulu baru difoto baru dipanggil orangnya yang punya rumah nah sekarang kita beginilah kita kita sudah mulai ke SOP kita lihat ke hasil hasil lapangan pemakaian ini kan sudah pemakaian sudah sudah beda jauh ini pak ini pemakaian saya 400 meteran lama saya harus bayar 500 600an nah ini pemakaian ini harusnya dia digital ini lebih detail dia lebih bagus kita bisa lihat pemakaian arusnya pemakaian ini ya tegangannya ada semua disini bisa dicek di alat ini nah ini yang saya bilang terakhir saya pakai kan 600 saya harus bayar nah sedangkan ini 400 saya bayar pemakaian saya nah ini pemakaiannya sama kayak apa artinya walaupun ada mungkin kekurangan sih tapi dia ininya sama tapi kalau selalu ini dicek di kebelakang itu hampir sama dengan pemakaian yang paling yang 2000 dulu 2020 ada 400an juga sini 400an tapi selama di bulan Juni ini mungkin ada ada perubahan atau tarif saya tidak tahu dalam arti tanda kucit ini kan pemakaian saya 400 harusnya 40% harusnya saya disini harus lebih mahal dong pembayarannya cuma ini pak dasar kami kuat sekali tapi saya saya bukan begini artinya begini sekarang ini sudah ditemukan sekali kabelnya kabelnya menyambung langsung iya tapi kalau saya ini pak ini kan tinggi siapunya meteran pak untuk 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 merubah itu harus orang pakai tangga kami gak tahu saya makasih pak itu yang kebal ini ini kan di foto pada saat tidak ada tidak ada tidak ada dari pihak kami yang menyaksikan pembongkaran ini oh berarti dia langsung pas foto saja baru dipanggil orang harusnya sebelum dibongkar ini iya 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 harus ada yang saksikan dulu lihat bahwa betul dia pak ini kita lihat dulu kita buka bicaranya ini 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 namanya sepi ya karena membuka dulu baru memanggil ini satu pelanggarannya ini keberatannya masyarakat ini iya karena begitu tapi dibuka pak rumah tak ada anak iya anaknya kalau anak apa anak tahu kan ini dong kalau anak kecil 7 tahun mana bisa pak anak gak ngerti iya harusnya itu pak kita bisa inilah saya nanti ini tempat saya di Jakarta ini tempat saya di Jakarta ini tidak boleh kita bisa berdebat saya harus tidak hanya rekam ini kerasa mau kirim pake juga tapi ini ada video kami pak ini dari awal membukaan ini dari awal membukaan iya dari awal membukaan iya dari awal membukaan nah itu tidak ada butik-butik setiap antaranya orang ya karena ini rumah kosong ini karena saya kan di rumah maka selesai sakit tapi maaf pun maaf ya ini kan misalnya bisa juga di setting sebelum di video ada juga barangkali dia pasang dulu baru di setting bisa jadi negatif tinggin itu ada negatif tinggin itu bisa jadi karena tidak ada orang yang nyaksikan dia tidak berbeda dia tidak berbeda makanya tugas polisi disini adalah sebagai pihak penengah makanya juga pilihan unsur pelanggaran seperti itu ada salah satu orang apa eh tetangga atau apanya disaksikan ya kalau anak kecil aduh disini kan tercantum disini kan pelin semua ya seorang pelin semua ada ibu ya ini orang ibu sudah terbongkar pak ada ibu yang ngaksikan juga pak ya ini sudah terbongkar sudah dibongkar ini ini sudah dibongkar lihat ini sudah dibongkar ya jadi ini jangan makin makin sendiri harusnya tidak kita luruskan aja pak artinya begini ini yang saya bilang SOP itu yang paling penting sekali itu paling dasar itu kalau bekerja sesuatu SOP patah untuk SOP sendiri itu sudah sudah melanggar yang lain karena sedikit makanya kenapa ada SOP itu kan kita bicara SOP dulu saya kan orang mengerti juga pak SOP ada ataupun nanti iya biar iya iya lanjut saja nanti saya kiri jadi SOP itu iya melawan saja toh jangan saya nanya pelin anggota pelin sering dulu sering luruskan kita luruskan untuk persepsi iya nah oke baik saudara oke terima kasih terima kasih